Ya, bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Komi Untuk sekedar informasi, perekaman saya lakukan dengan Samsung Z Flip 4 ya Ini video bokeh, tapi kayaknya cuma kena di 24 fps aja Oke, masuk ke pembahasan Ini saya mau bahas tentang beberapa teman-teman yang tanya di kolom komentar Bang, Xiaomi 12T kapan bang? Xiaomi 12T series, saya duga, ini cuma dugaan saya pribadi aja Itu akan ada di akhir bulan ini atau awal bulan depan Seharusnya seperti itu ya Karena TKDN-nya udah ada di bulan Juli yang lalu Jadi udah saat yang cukup tepat kalau misalkan keluar Dan dimana setelah itu akan ada Poco M5 dan Poco M5s Yang merupakan rebrand dari Redmi Note 10S yang tahun lalu Nah, kalau misalkan nih mau disela sama Poco M5 itu juga saya nggak tau ya Tapi kalau dari urutan TKDN-nya, ini seharusnya ya udah saatnya Xiaomi 12T series Kalau kalian browsing-browsing juga udah banyak rumor-rumor yang beredar Bakal ada Xiaomi 12T dan 12T Pro yang akan rilis secara global sebentar lagi Tapi memang belum tau harinya dan bulannya kapan Tapi kalau feeling dari beberapa orang dan saya juga Ini juga nggak jauh-jauh lagi, udah deket banget Nah, terus ada beberapa teman-teman yang tanya Bang, kira-kira ini harganya berapa bang? Kalau untuk harga, ketika video ini dibuat Belum ada pengumuman resmi Dan cuma ada main tebak-tebakan Ada yang bilang 800 euro Ada yang bilang 900 euro Kalau buat saya pribadi sih kemahalan ya Kalau itu ya Karena udah ada kayak misalkan Ada kayak Xiaomi 12 ya Kalau di harganya dimepetin kayak Terlalu berat kayaknya Tapi ya nggak tau ya Lihat aja nanti Dari informasi resmi yang dikasih Xiaomi Global Ini bakal ada di harga berapa Terus kalau perkiraan saya pribadi Harganya tentu nggak jauh-jauh dari yang lalu ya Kalau yang lalu kan untuk seri Pro-nya yang paling tinggi Itu ada di harga 7,5 Kalau yang 12 per 256 ya RAM-nya ya Kalau yang 256 RAM-nya 8GB Itu kenanya cuma ada di 7 juta Jadi sama kayak yang versi Mi 10T Pro yang sebelumnya lagi Jadi menurutku perkiraan juga harganya nggak jauh-jauh berbeda ya Buktinya nggak ada bukti sih Cuma bisa kita lihat kan Ini yang seri sebelumnya kan 11T Pro dan 11T udah turun harganya Jadi ini kayak Eh ini ada handphone seri baru nih Daripada nanti keluar harganya sama Mending diturunin aja biar sama-sama laku yang lama dan yang baru Jadi sangat-sangat wajar sekali Kalau harganya Xiaomi 12T Series nanti akan sama dengan pendahulunya di Xiaomi 11T Series Nah cuma sebagai catatan di sini Hingga detik video ini dibuat Xiaomi 12T Pro itu belum ada TKDN-nya Jadi Xiaomi 12T Pro yang terduga memakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 Terus juga kamera 200MP Itu belum masuk tert-TKDN di Indonesia Jadi saya ketika video ini dibuat Karena belum ada TKDN-nya Saya jadi sanksi kalau Xiaomi 12T Pro akan hadir di tanah air Nah tapi yang udah tert-TKDN itu yang udah pasti itu Xiaomi 12T yang biasa Yang udah tert-TKDN di tanggal 13 Juli yang lalu Nah kalau ditanya harganya sih Ya seharusnya gak jauh-jauh ya dari yang lalu ya Dari yang lalu kan ada di harga 6 juta ya 5 triple 9 ya Sekarang udah turun kan jadi 5 Eh jadi 4 triple 9 ya Udah turun lagi kan Enak banget itu Jadi menurutku harganya Xiaomi 12T nanti Yang terduga akan memakai Dimensity 8100 ya Tentunya ya gak jauh-jauh dari sana Kalau naik pun ya paling perkiraan saya ya Perkiraan saya nih Belum tau bener atau enggak Itu ya ada di 6,5 Tapi kayaknya harga 6 juta bisa gak ya Mungkin harganya 6 jutaan ya Tapi ya let's see nanti aja lah Soalnya kalau kita lihat kompetitornya Ini kan ada di Realme GT Neo 3 ya Itu waktu keluar sih ada di harga 7 jutaan ya Dan mungkin harganya sekarang udah 6 jutaan ya Jadi mungkin ya nanti kalau keluar Xiaomi 12T series tanpa seri Pro nya Mungkin perkiraan saya Antara 6 sampai 6,5 Tapi kalau lebih gak tau ya Karena ini cuma perkiraan aja Nah untuk Xiaomi 12T Pro Kok gak masuk kenapa bang? Ya ini gak tau ya kebijakannya Xiaomi juga Soalnya mungkin juga chipsetnya juga baru Dan mungkin kalau masuk Indonesia Harganya ketinggian Gak tau ya Soalnya diduga Xiaomi 12T Pro ini kan Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang ketika saya uji di Samsung Snapdragon 4 Emang performanya Dan suhu, daya, temperaturnya udah oke banget Udah gak kayak Snapdragon 888 Apalagi Snapdragon 8 Gen 1 Jadi aman Cuma kok ya gimana ya Sedih ya Ya semoga untuk yang seri 12T nya Itu pake juga Snapdragon 8 Plus Gen 1 deh Biar bisa ngerasain juga yang ada di Indonesia Cepet-cepet Nah cuma kalau misalkan rumor yang terjadi nanti Pake Dimensity 8100 Itu ya oke-oke aja Nothing wrong gitu loh Fine-fine aja sih Saya juga gak masalah Karena Dimensity 8100 Buat saya pribadi Juga sebuah chipset yang masih bagus Dan layak untuk dicoba Apalagi performanya kencang Dan buatan TSMC juga Bagus-bagus ini buatan TSMC ya Terus kalau kalian sentimen dengan TSMC Atau Samsung Buat saya pribadi sih Boleh-boleh aja Kalian menjagukan chipset dari Samsung Atau dari TSMC ya Cuma untuk seri Snapdragon 8 Plus Gen 1 Ini emang udah terbukti ya Kalau perkiraan orang-orang itu Emang Qualcomm dan Samsung itu Gak bisa bikin chipset yang adem Yang bisa ya Qualcomm dan TSMC Dan ini sangat amat terbukti banget Ada di Snapdragon 8 Plus Gen 1 Nah sampai-sampai ya Samsung Z Flip 4 itu gak pake Snapdragon 8 Gen 1 bikinannya sendiri dengan Qualcomm Tapi malah dia pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang buatan Qualcomm dan TSMC Jadi disini kayaknya Ya gimana ya Buat saya pengguna Yang udah menggunakan 2 chipset ini Buat saya sih emang Snapdragon 8 Plus Gen 1 Bikinan TSMC lebih baik Daripada Snapdragon 8 Gen 1 Yang biasa ya Jadi beneran plusnya tuh kayak PR-nya si Samsung yang lalu Udah diberesin semua dengan TSMC Nah kembali lagi Ke Xiaomi 12T Ini kan perkiraannya akan ada Bentar lagi ya Di awal bulan atau akhir bulan Inilah paling cepet Walaupun gak ada tanda-tandanya Jadi nanti Perlilisannya tuh bakal Diawali dengan global Seharusnya sih seperti itu ya Perkiraan Nanti bakal disusul Cepet lah Gak lama-lama ke Indonesia Karena udah TKDN jauh Jadi mungkin global dulu Baru ke Indonesia Indonesia nanti Ikutnya deket-deket Sama Malaysia ya Dan kita bisa kira-kira Harga Xiaomi 12T di Indonesia Dari harga yang ada di Malaysia Karena biasanya harga yang ada di Malaysia Nongol duluan Dan biasanya mirip banget Selisih dikit banget Ah bang bang lupa ya Sama Poco F4 ya Poco F4 GT kemarin ya Jadinya mahal banget Nah sebetulnya Di Poco F4 GT kemarin Ya gimana ya Katanya sih untuk yang harga 7,5 itu Yang memory 128 sih Sedangkan di Indonesia gak ada ya Adanya cuma yang 256 aja RAM-nya 12 Jadi Ya who know ya Ini kan namanya juga perkiraan Jadi segitu aja Video yang bisa saya bagikan Buat teman-teman yang mau nunggu Xiaomi 12T Monggo kita nunggu bareng-bareng Saya juga nunggu kok Dan untuk Xiaomi 12T nanti Semoga akan menjadi obat Yang baik bagi Xiaomi Tahun ini di Indonesia Karena Market share-nya pasti turun lah Xiaomi di tahun ini Karena beneran keliatan Ya gak Gak terlalu Perform mendang mending Kayak tahun lalu Jadi segitu aja videonya Thanks buat yang udah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax